Kita tahu bahwa tanggal 31 Januari WHO sudah mengumumkan ini SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 itu sebagai fake, artinya Public Health Emergency of International Concern. Artinya WHO sudah mengingatkan seluruh dunia bahwa ini ada kondisi emergency, namanya juga Public Health Emergency kan. Nah, walaupun belum diumumkan sebagai pandemik, itu belum sebagai pandemik, tapi menurut WHO sudah kemungkinan mengancam ada, tapi saat ini masih dinilai belum. Tetapi peringatan fake itu sudah seperti waktu sebelumnya, ada Zika, ada polio, dan sebagainya. Nah, jadi kita lihat kalau disetara kandang itu memang itu suatu peringatan internasional, bahwa seluruh negara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, untuk menghadapi ancaman tersebut, kita mesti punya kemampuan untuk memprediksi, yang kedua harus bisa mencegah, kemudian kalau sudah ada mendeteksi, respon, dan yang lupa satu lagi, lapor. Nah, yang suka dilupakan lapor ini, Pak. Ya, nanti kita bahas setelah itu. Ini Bang Ali yang tahu kurangkali ya. Karena masing-masing tadi kembali ke isu di daerah, mungkin semuanya, tidak semuanya, tidak semuanya mempertimbangkan tadi langkah-langkah tadi, kapasitas yang harus dimiliki oleh masing-masing daerah. Tapi saya ingin kembali dulu ke tadi pertanyaan, apakah ini memang influenza biasa atau sebagainya. Memang gejalanya adalah influenza-like illness, ili semuanya. Jadi penyakit-penyakit yang bergejala mirip seperti influenza, karena gejalanya memang sama, demam, batuk, kemudian sak nafas. Tapi yang khas untuk COVID-19 ini tidak disertai dengan raninus, artinya pilak yang mengalir gitu. Kalau pasien dengan batuk pilak, terus pilaknya deras gitu, hampir dapat dipastikan itu bukan COVID-19, tapi lebih banyak ke virus influenza. Nah, virusnya sendiri berbeda. Keluarga virus influenza sama corona beda. Virus influenza itu, misalnya, ya masuk influenza itu kan H5N1, H1N1, H3N9, kalau saya tidak salah. Nah, itu kelembang-kelombang influenza. Tapi coronavirus itu keluarga besar lain, jadi tidak bisa disamakan, walaupun kejalanya tapi sama. Nah, influenza sendiri itu kita belajar dari sejarah 1918 wabah atau pandemi itu. Influenza di tahun 1918 oleh H1N1 itu sudah menyebar ke seluruh dunia, dengan yang terkena itu jutaan, dan yang meninggal juga jutaan. Padahal saat itu transportasi tercepat itu hanya kereta api uap, kereta uap, dan kapal uap. Belum ada pesawat terbang yang sekarang dalam 6 jam sudah bisa, atau 12 jam sudah bisa dibalik dunia yang lain, kan. Nah, jadi itu yang menyebabkan WHO kemudian menyebutkan bahwa ini adalah emergency yang harus ditangani di tingkat internasional.